Oke, pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara menggunakan fasilitas script dan arrows dalam Microsoft Word untuk kepentingan ilmu kimia, terutama dalam penulisan rumus kimia dan penulisan persamaan reaksi kimia. Kita mulai satu persatu ya. Pertama, mulai dari misalkan kita mau membuat rumus kimia dari air. Air itu kan H2O kan? H2O seperti ini. Nah, ini kan kurang tepat nulisnya. Duanya ini kan harusnya di bawah. Gimana caranya? Kita bisa gunakan fasilitas subscript yang ada di menu font di sini ya. Kita lihat ada font. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada subscript, ada superscript. Kalau yang di bawah itu pakenya subscript. Seperti itu. Kemudian misal yang kedua kita mau buat ion kalsium. CA2+. Nah, tentu saja dua plus ini harus di atas kan? Maka kita gunakan superscript di sini. Superscript. Oke. Nah, di sini sebenarnya dijelaskan start key-nya. Nah, untuk subscript itu kontrol sama dengan. Jadi, misalnya kita mau buat rumus kimia dari glukosa. Misalkan glukosa itu kan C6. Nah, 6-nya kan langsung di bawah nih. Kita bisa langsung gunakan kontrol sama dengan yang ada di keyboard kita. Kita coba sama-sama ya. Kontrol sama dengan. Nah, dia langsung ke bawah. Dan ini subscript-nya langsung aktif. Oke. Kita tulis C6 gitu kan. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita klik lagi kontrol sama dengan. H12. 12-nya ke bawah lagi. Kontrol sama dengan. Kemudian balik lagi. Normal lagi. Kontrol sama dengan lagi. Ya. C6. H12. O. Kontrol sama dengan lagi. 6. Oke. Ini adalah rumus kimia dari glukosa. Nah, bagaimana dengan yang superscript-nya? Ada juga hot key-nya. Cara cepat nulis menggunakan fast-fast ini menggunakan keyboard. Itu kontrol, shift, plus. Dijelaskan di situ ya. Kontrol, shift, plus. Misal kita mau menuliskan ion aluminium misalkan. Ya. Aluminium. Muatannya tentu saja 3 plus ya. Kita klik di keyboard kita. Kontrol, shift, plus. Maka akan langsung dia di atas. Dan kita tuliskan angka 3 dan angka. Dan tanda positif. Nah, kita balikkan ke posisi semula. Kita klik. Eh, kita klik. Kita tekan dengan hot key yang sama. Kontrol, shift, plus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita mau menuliskan subscript dan superscript secara bersamaan di satu posisi. Di kiri atau di kanan. Misal kita mau menuliskan nuklida. Di mana di situ ada data masalah atom dan ada nomor atom. Betul kan? Nah, ini nggak ada di menu font ini. Adanya di insert. Kemudian klik equation. Nah, di sini ada menu script. Nah, yang lebih lengkap. Misal yang tadi saya maksud itu yang ini. Kita gunakan left, subscript, superscript. Kita tuliskan Na misalkan. Na ini natrium ya. Dia memiliki nomor masa 23 dan nomor atom 11. Nah, seperti itu kan. Dia bisa kita tuliskan subscript dan superscript dalam posisi yang sama di atas di bawah. Seperti ini. Nah, gimana caranya kita mau nambah? Misalkan ini mau dibikin Na plus. Kita copy dulu. Kita pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal blok dulu si Na-nya. Kita kembali ke menu equation, menu script. Dan kita pilih yang ini. Superscript. Nah, maka akan muncul kotak yang bisa kita isi dengan muatan di situ. Misal plus. Oke. Mudah kan? Gampang banget. Oke, yang selanjutnya saya akan coba bahas tentang arrow. Ya, arrow di sini kita gunakan cara mudah dulu ya. Nah, misal kita mau menuliskan reaksi antara asam klorida HCl ditambah dengan NaOH misalkan. Nah, kita harus gunakan panah di sini kan untuk menunjukkan persamaan reaksi kimia. Cara yang termudah adalah kita gunakan strip-strip tanda lebih besar. Dia otomatis berubah jadi panah. Atau kita mau panah yang lebih tebal, pakainya sama dengan. Sama dengan, sama dengan tanda lebih besar. Nah, beda kan jenisnya. Tergantung kita seleranya mau yang seperti apa panahnya. Oke. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini adalah sebenarnya dari fasilitas autocorrect yang dimiliki oleh Microsoft Word. Di mana autocorrect itu? Adanya di file. Kemudian di sini ada more dan ada option. Di sini ada proving. Nah, di sini ada format-format terkait dengan autocorrect option. Nah, di sini misalkan kita klik autocorrect option. Nah, di sini ada beberapa teks yang akan kita, kalau di spasi akan menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh yang tadi saja yang kasus yang, nah ini ya. Yang tanda panah ini. Di sini sudah tersedia secara template-nya ya di Microsoft Word. Jadi, untuk strip-strip tanda lebih besar yang tadi nih. Jadi, seperti ini. Kalau pakai yang sama dengan jadi seperti ini. Ya. Oke. Dan ada banyak ini untuk karakter-karakter yang lain ya. Oke. Nah, jadi kalian juga bisa tambahkan di sini kalau mau membuat autocorrect sendiri ya, custom sesuai dengan keinginan kalian, bisa banget di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita lanjutkan. Ini menjadi hasilnya NA CL plus H2O. 2-nya langsung ke bawah, kita kontrol sama dengan ya. Kontrol sama dengan, 2. Balik lagi ke atas. Oke. Terus. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk kreasi yang berkesetimbangan. Ya, tadi kita lihat di autocorrect ada fitur seperti ini. Tanda lebih kecil. Strip. Berubah nggak? Oh, nggak. Yang tadi ada saya lihat. Yang mana ya? Yang ini. Nah, seperti ini. Apakah ini bisa digunakan untuk menunjukkan reaksi kesetimbangan? Betul saja tidak ya. Reaksi kesetimbangan panahnya haruslah yang bolak-balik, yang bukan seperti itu. Nah, itu adanya di equation lagi. Kita nanti menerja equation. Oke, misalnya reaksi kesetimbangan, reaksi pembentukan amoniak ya dari N2. N2 ditambah H2. Nah, di sini kan panahnya haruslah bolak-balik ya. Kita gunakan equation. Nah, di sini ada simbol, menu simbol. Kita pilih panah yang ke bawah ini. Nah, di sini kan basic math. Kita ganti yang arrows. Nah, di sini ada banyak banget nih jenis-jenis panah. Nah, cuma yang digunakan untuk reaksi kesetimbangan kita pakenya seperti ini. Bukan yang ini. Karena ini untuk menunjukkan resonansi. Bukan bersamaan reaksi kimia. Jadi, misalkan struktur benzen itu kan rangkapnya terkonjugasi selang-seling ya. Nah, itu kan posisinya bisa kita buat beda gitu. Nah, itu pakenya panahnya yang ini. Tapi kalau untuk reaksi kesetimbangan, kita nggak pakai ini. Pakainya yang seperti ini atau yang seperti ini. Boleh. Kita coba pakai yang ini. Kemudian kita tuliskan NH3. Seperti itu. Oke. Oke. Juga jelas ya. Silahkan disoba masing-masing. Silahkan disoba masing-masing. Ya. Seperti itu. Sampai jumpa.